Intro Halo adik-adik, kembali lagi bertemu di channel Sigma Smart Study Di video kali ini, Kak Febri akan membahas latihan soal penilaian akhir tahun IPA untuk kelas 8 Sebelum kita bahas soal-soalnya, jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu channelnya ya Klik loncengnya, dan like video-videonya, serta share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya Kita langsung bahas nomor 1 Sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus mengingat-ingat kembali hukum Archimedes Yang mengatakan bahwa benda mengapung terjadi jika masa jenis benda lebih kecil daripada masa jenis zat cair Itu artinya, drum dapat mengapung karena di dalam drum berisi udara yang masa jenis keseluruhannya lebih kecil daripada zat cair Sehingga drum tersebut dapat mengapung Maka jawaban yang benar untuk nomor 1 adalah A Materi selengkapnya bisa kalian simak di video tekanan pada zat Kita lanjut ke nomor 2 Perhatikan gambar berikut ini Gaya apung yang dialami benda sebesar Nah, seperti biasa ya, kita tulis dulu yang diketahui adalah Berat benda di udara atau WU sebesar 85 N Berat benda di air atau WA 60 N Yang ditanyakan adalah gaya apung atau FA-nya Nah, rumus FA adalah WU dikurangi WA Maka FA adalah 85 dikurangi 60 Jawabannya 25 N Jadi, jawaban yang benar gaya apung yang dialami benda adalah B, 25 N Materi selengkapnya bisa kalian simak di video tekanan pada zat Berikutnya nomor 3 Perhatikan aquarium di bawah ini Tekanan yang dialami keempat ikan di aquarium dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah Nah, seperti yang sudah kita pelajari Tekanan dipengaruhi oleh kedalaman zat cair Semakin dalam sebuah benda dalam cairan, tekanannya akan semakin besar Karena itu bisa kita simpulkan Ikan yang mengalami tekanan terbesar adalah ikan merah Kemudian dilanjutkan yang kedua ikan biru Ketiga ikan kuning Dan yang keempat adalah ikan hijau Jadi jawaban yang benar adalah D Berikutnya kita lanjut lagi ke nomor 4 Perhatikan gambar berikut ini Pasangan alat dan prinsip kerjanya yang sesuai adalah yang mana Kita mulai dari balon udara Balon udara menggunakan hukum Archimedes Yaitu balon mengapung akibat adanya gaya ke atas oleh udara Balon diisi dengan gas yang lebih ringan dari udara Yang kedua, donkrak hidrolik Sesuai dengan hukum pascal, tekanan statis zat cair yang diberikan dalam ruang tertutup Akan diteruskan ke segala arah sama besar Tekanan pada tabung donkrak kecil berisi cairan Diteruskan ke tabung donkrak besar sehingga mobil terangkat Yang ketiga, kapal laut Sesuai hukum Archimedes, kapal mengapung karena adanya rongga udara pada lambung kapal Sehingga masa jenis keseluruhan kapal lebih kecil dari air Yang keempat, tensimeter Menggunakan prinsip hukum pascal Tekanan yang diberikan zat cair ke dalam ruang tertutup Diteruskan ke segala arah sama besar Sehingga bisa kita simpulkan Balon udara bukan menggunakan prinsip kerja sesuai hukum pascal Melainkan hukum Archimedes Dongkrak hidrolik sesuai dengan hukum pascal Kapal laut sesuai dengan hukum Archimedes Dan tensimeter sesuai dengan hukum pascal Jawaban yang benar adalah C Materi lengkap mengenai tekanan bisa kalian simak di video Tekanan pada zat di playlist Matematika IPA kelas 8 Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5 Berikut ini merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi Nah, inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru Proses masuknya udara ke dalam paru-paru dipengaruhi oleh dua macam otot Yaitu otot-otot antar tulang rusuk dan otot diafragma Pada saat inspirasi pernapasan perut Otot diafragma akan berkontraksi sehingga rongga dada mengembang Sementara saat pernapasan dada Otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada mengembang Jadi nomor 5 jawaban yang benar adalah D Materi selengkapnya mengenai sistem pernapasan bisa kalian lihat di playlist Matematika IPA kelas 8 Berikutnya, nomor 6 Tempat untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh ditunjukkan oleh nomor berapa Nah, kita bahas satu persatu bagian-bagian yang ada di gambar ya Nomor 1 itu adalah kelenjar adrenal yang berfungsi untuk menghasilkan hormon Lalu nomor 2 adalah ginjal yaitu organ ekskresi Nomor 3 ureter menghubungkan ginjal dengan kantung kemih Nomor 4 kantung kemih yang berfungsi menampung urin sebelum dikeluarkan Nomor 5 ureter berfungsi sebagai saluran pengeluaran urin dari kantung kemih Jadi berarti jawaban yang benar adalah nomor 4 kandung kemih Materi selengkapnya mengenai sistem ekskresi bisa kalian lihat di video sistem ekskresi manusia Kita lanjut lagi ke nomor 7 Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan adalah Nah, frekuensi pernapasan adalah ukuran berapa banyaknya napas yang diambil dalam 1 menit Frekuensi pernapasan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor Yaitu usia, jenis kelamin, suhu tubuh, penyakit, emosi, dan aktivitas tubuh Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah A. Aktivitas tubuh, umur, dan jenis kelamin Materi mengenai sistem pernapasan selengkapnya bisa kalian simak di video sistem pernapasan Lanjut nomor 8 Perhatikan gambar struktur ginjal berikut ini Bagian yang ditunjuk oleh nomor 5 adalah Kita bahas satu persatu ya Nomor 1 itu adalah pembuluh darah arteri dan vena renalis Nomor 2 adalah ureter Nomor 3, kortex atau kulit ginjal Nomor 4 adalah medula ginjal Dan nomor 5 adalah pelvis renalis Jadi nomor 5 jawabannya yang benar adalah A. Pelvis renalis Materi lengkapnya bisa kalian simak di video sistem ekskresi manusia di playlist Matematika IPA kelas 8 Kita lanjut ke nomor 9 Kelainan yang diderita oleh mata pada gambar di atas adalah Nah perhatikan ya Pada mata normal seharusnya bayangan jatuh tepat di retina Nah kita lihat pada gambar bayangan benda jatuh di depan retina Itu artinya mata tersebut mengalami kelainan rabun jauh dan bisa dibantu dengan menggunakan lensa cekung atau lensa minus Jadi untuk nomor 9 jawaban yang benar adalah C Miopi sehingga harus dibantu dengan kacamata minus Materi selengkapnya bisa kalian lihat di video cahaya dan alat optik Lanjut ke nomor 10 Sebuah kapal sedang mengukur kedalaman laut dengan menggunakan oscilator Sebuah bunyi dengan frekuensi tertentu dipancarkan melalui air laut dan pantulannya diterima kapal setelah 3 detik Jika cepat rambat bunyi di air laut 1750 meter per second maka dalamnya laut adalah Nah seperti biasa kita tulis dulu yang diketahui waktu atau T 3 second Kecepatan atau V 1750 meter per second yang ditanyakan kedalaman laut atau S Rumus S adalah V dikali T kita dapatkan hasilnya 5250 Karena gelombang yang dipantulkan bolak-balik maka hasilnya dibagi 2 Jadi jawabannya adalah 2625 meter Materi selengkapnya bisa kalian simak di video getaran gelombang dan bunyi Lanjut lagi ke nomor 11 Organ pernafasan yang strukturnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia adalah Nah bagian dari organ pernafasan yang tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan tersusun atas jaringan epitelium bersilia itu adalah trachea atau batang tenggorok Jadi jawaban yang benar adalah B Materi selengkapnya bisa kalian lihat di video sistem pernafasan Lanjut nomor 12 Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru adalah Seperti yang kita ketahui paru-paru adalah organ yang berfungsi untuk melakukan proses pernafasan Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air Jadi yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah uap air serta karbon dioksida Jawaban yang benar C Materi selengkapnya bisa kalian simak di video sistem pernafasan Kita lanjut lagi ke nomor 13 Fenomena pada gambar di samping terjadi karena Nah kita bisa lihat pada gambar Sebuah pinsil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi cairan atau air Sehingga tampak seperti patah Karena terjadi pembelokan arah cahaya Akibat perbedaan kerapatan optik air dan udara sebagai mediumnya Atau bisa disebut pembiasan cahaya Jawaban yang benar adalah C Video selengkapnya bisa kalian simak pada cahaya dan alat optik Lanjut lagi ke nomor 14 Berikut ini proses perjalanan cahaya pada mata hingga terbentuk bayangan benda adalah Nah perhatikan ya urutan atau mekanisme masuknya cahaya ke dalam mata hingga terbentuk bayangan Pertama sekali masuk melalui kornea Lalu masuk melewati pupil Lanjut melalui lensa Dan pada akhirnya bayangan jatuh di retina Jadi urutan yang benar adalah Kornea, pupil, lensa mata, lalu retina D Materi selengkapnya bisa kalian simak di video cahaya dan alat optik Berikutnya nomor 15 Sebuah benda yang tingginya 12 cm Diletakkan 10 cm di depan cermin cembung yang jari-jari kelengkungannya 30 cm Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut adalah Nah sesuai dengan dalil esbah Nomor ruang benda jika dijumlahkan dengan nomor ruang bayangan hasilnya selalu 5 Pada cermin cembung, benda selalu berada di depan cermin Sehingga bayangan pasti selalu terbentuk di ruang 1 Sehingga sifat yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil Jawaban yang benar adalah A Materi selengkapnya bisa kalian simak di video cahaya dan alat optik Di playlist Matematika IPA kelas 8 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih